selamat menikmati selamat menikmati burungnya ya teman-teman bisa lihat sendiri burung ini seperti tidak ada ekspresi untuk menunjukkan bahwa dia itu ada keinginan tarung gitu ya mengapa burung ini kok tidak mau tarung ya alasannya sudah jelas bahwa burung ini memang kurang siap ya tapi apa penyebab burung ini tidak siap tarung pertanyaan seperti itu jadi kemungkinan burung ini mau rontok bulu bisa jadi jadi teman-teman kudu diingat sebenarnya burung yang mau rontok bulu itu secara alamiah ya itu ada penurunan birahi dan ada juga penurunan tingkat kondisi dia fisiknya gitu ya biasanya seperti itu antara sekitar satu atau dua bulan sebelum abung biasanya ada perubahan di tampilnya dia saat digantangan nah teman-teman kudu tahu ini ya teman-teman harus mencermati ini cermati burung teman-teman di rumah ya kalau burung teman-teman di rumah itu ada perubahan ya ya bisa dikatakan setiap burung kan tidak sama ya tapi menurut saya menurut saya itu itu cuma tensinya saja yang berbeda tapi menurut saya normalnya burung mau rontok bulu itu dia ada penurunan dari kondisi dia begitu ya teman-teman bisa lihat ya hasil apabila burung yang tidak siap atau dalam kondisi yang dia tidak siap digantangkan ya hasilnya akan seperti ini burung akan ngelowo burung tidak ada espresi ini burung bukan berarti tekuk leher ya beda lagi dengan burung yang tekuk leher dia gagal mental itu beda kalau burung ini ini burung yang tidak ada kesiapan kondisi dia tidak bagus birahi tetap ada ya tapi kondisi fisiknya yang kurang baik gitu ya ini menurut saya sangat-sangat kurang baik lah ya kondisi burung ini burung ini gitu ya teman-teman nanti teman-teman bisa lihat burung lompat-lompat dia ada ngelowo ya nah teman-teman juga bisa lihat ya burung ini ngelowonya ini kan tidak menyerang burung ya dia tidak menyerang burung dia itu terlihat sering lihat atas terbang-terbang begitu tuh kan teman-teman bisa lihat ya nah inilah burung contoh satu burung ya yang dia memang benar-benar kondisinya kurang bagus gitu nah saya ingin teman-teman tuh disini lebih cermat untuk melihat kondisi dari burungnya karena yang pelihara burung ini kan teman-teman yang di rumah ya karena sangat disayangkan apabila kita itu memaksakan kendak kita untuk menggantarkan burung kita padahal burung kita itu dalam kondisi yang kurang bagus gitu kan ya kondisi-kondisi yang apa mungkin fisik dia yang kurang bagus atau seperti burung ini yang saya praktisikan burung ini bakal mau rontok bulu gitu ya teman-teman ya jadi teman-teman intinya lihat kesiapannya lah ya jangan terlalu memaksakan kehendak gitu ya oke teman-teman udah lihat ya gimana sebelum burung digantang dan burung digantang sekarang ini burung ada di bawah nah disini saya pengen berpesan dengan teman-teman ya teman-teman kalau sudah ketemukan burung seperti ini kan karena ambisi teman-teman akhirnya itu tidak mengerti eh burung saya ini ngapa gitu ya kenapa burung saya ini malah mengambil keputusan yang salah yaitu terus mencari solusi dengan membeli suatu produk doping ya saya tidak sarankan itu ya begini ya teman-teman ya kalau teman-teman itu terlalu memaksakan kehendak akhirnya menggunakan doping seperti itu itu belum tentu saya belum pernah menemukan ya dengan hasil yang signifikan menggunakan doping dan sebagainya malah banyak sekali itu yang telpon ke aku minta konsultasi itu ya soal burungnya yang dibelikan doping harganya mahal gitu loh harganya mahal 200 ribu atau berapa gitu loh menurut saya itu sudahlah menggunakan dengan cara-cara yang alami saja ya kroto itu bagus jangkrik itu bagus cacing itu bagus alam ini sudah menyiapkan menyediakan kebaikan untuk burung itu ya gitu loh teman-teman ya toh belum tentu burung teman-teman nantinya akan lebih bagus gitu ya kalau teman-teman hanya termakan dengan iklan iklan saja dan menurut saya ini ada satu teman ya yang dia menceritakan akhirnya dia terus beli suatu produk itu ya dia sampai ngomong loh saya itu sudah pelihara burung puluhan tahun gitu kan ya ya bukannya saya sombong tapi paling tidak saya sudah S1 lah saya kok belajar sama anak yang masih paut kata dia seperti itu saya sih cuman ketawa aja gitu kan ya ya oke lah semua itu punya hak semua punya hak dan semua punya masalahnya masing-masing gitu ya mereka boleh berpendapat seperti itu tapi begini karena saya intinya suka dan cinta dengan burung murai batu saya tidak ingin murai batu teman-teman tuh akhirnya malah gak karu-karuan ya saran saya gunakan pakan-pakan yang alami saja untuk setting burung kegantangan ya jangan sampai teman-teman nanti sudah lah percaya dengan kata saya kalau nanti teman-teman sampai tertipu dengan iklan dan menurut saya iklannya sudah gak mau suakal mandi di selang dan ini itu aku kadang-kadang ini mau ketawa tapi ya sudah lah semua orang punya haknya masing-masing tapi saya ingin teman-teman memilih sesuatu yang bagus untuk burung teman-teman di rumah gitu ya oke ya saya rasa cukup sekian kalau ada pertanyaan nanti silahkan teman-teman telepon saya sukses selalu ya dan cintai burung teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati